Halo apa kabar teman semua, semoga baik-baik aja ya, ketemu lagi di channel Surtan Sesuai judul, buat kamu yang profesinya freelancer atau generasi milenial yang gak lepas dari dunia online Kamu kayaknya kudu nih, punya akun yang satu ini Akun Jenius Jenius itu ya jenius Jenius itu rekening tabungan dari bank BTPN Yang memiliki beberapa kelebihan dimana gak semua bank punya Nah kelebihan-kelibahannya itu bener-bener ngedukung banget aktivitas generasi-generasi milenial Contohnya belanja online luar negeri Kan rata-rata metode pembayarannya harus pake kartu kredit Terus isi saldo akun Apple ID Misalnya kan kamu mau beli aplikasi atau beli lagu di iTunes Juga harus pake kartu kredit Beli atau langganan software kayak Adobe Software Itu juga harus pake kartu kredit Nah boleh dibilang si Jenius ini bakal meng-cover kendala kamu nih yang gak punya kartu kredit Jadi dengan kamu buka rekening bank Jenius Maka selain kamu dapet kartu ATM normal Kamu juga dapet yang namanya e-card E-card ini kartu virtual Yang bisa kamu pake lewat aplikasi Yang fungsinya sama kayak kartu kredit Nanti kalau misalnya kamu mau beli sesuatu Si e-cardnya ini kamu isi saldo dulu dari tabungan kamu Kalau e-cardnya kosong ya gak bisa buat belanja Jadi ini nyegah kamu buat gak belanja seenak jidat Dari skema diatas saya merekomendasikan si Jenius ini untuk temen-temen yang memang punya tujuan transaksi Bukan untuk menabung Karena kalau dipake untuk nabung Kayaknya bakal ada bunganya deh Jadi gak cocok nih buat temen-temen yang bener-bener anti sama riba Tapi saran saya coba di-reset dulu deh bener-bener Apakah memang ada ribanya atau gak Kalau ada Jenius ini juga ada fitur donasinya kok Kalau temen-temen gak mau nerima bunga Ya bisa didonasiin aja Atau gimana baiknya mungkin temen-temen punya pandangan lain Bisa komen di bawah Oke balik lagi Ada lagi nih satu fitur yang gak kalah seru Di Jenius kita bisa bikin nickname sendiri sesuka hati Jenius nyebutnya cash tag Cash tag ini berfungsi sebagai alamat pembayaran Jadi kalau temen-temen mau ngirim uang ke sesama pengguna Jenius Cukup ketikan saja cash tagnya begini Gak perlu repot-repot ngetik nomor rekeningnya Keren kan? Haha Gimana? Itu fitur-fitur yang keren deh Dan gak semua bank punya Dan saya rasa masih banyak deh fitur-fitur lainnya di dalam aplikasi Jeniusnya Tertarik untuk bikin Jenius? Daftarnya juga gak kalah kerennya Kamu gak perlu repot-repot dateng ke bank Bahkan sampai ngantri Bikin akun Jenius cukup pakai ponsel aja Di rumah, di cafe sambil ngopi, di tempat kerjaan Dimanapun bisa Asal temen-temen bawa syarat-syaratnya Nah pingin tahu gimana cara daftar dan apa aja syaratnya Yuk langsung download dan pasang aplikasi Jenius di ponsel temen-temen Kalau udah langsung aja dibuka Begini nih tampilan awalnya Terus tab register, pilih Indonesia Tab lanjut Mulai isi informasi temen-temen Isi email dan nomor handphone temen-temen yang aktif Terus lanjut Tunggu dan buka SMS yang dikirimkan ke nomor HP temen-temen Pastiin ada pulsanya ya Isi SMSnya berisi kode dan langsung isikan kode tersebut Terus habis diisi, lanjut foto KTP temen-temen Kalau hasil fotonya buram Temen-temen bisa foto ulang sampai berhasil Tab konfirmasi Lanjut Nah terus isi informasi identitas pribadi sesuai KTP Kalau udah, tab lanjut Kemudian isi data diri pribadi Semua datanya harus diisi sampai tombol lanjutnya menyala Di bagian ini temen-temen juga harus upload foto NPWP Buat yang belum punya NPWP Temen-temen bisa bikin dulu deh NPWP-nya Tutorialnya ada di video sebelumnya Atau bisa klik tulisan ini Oke balik lagi Kalau temen-temen lagi gak pegang kartu NPWP-nya Bisa centang tulisan Saya tidak membawa NPWP Nanti foto NPWP-nya bisa dikirim lewat email Kalau tombol lanjutnya menyala Tab lanjut Dan ini adalah pernyataan Syarat dan ketentuan jenius Silahkan temen-temen baca kalau sempat Kalau udah baca Dan setuju Centang begini Dan lanjut Mulai untuk personalisasi jenius temen-temen Nah disini nih temen-temen bisa bikin nickname Atau cash tag temen-temen sesuka hati Pastiin namanya yang keren dan simple ya Pastiin juga yang bakal dipakai seterusnya Takutnya gak bisa diubah Kalau udah Tab lanjut Terus kartu ATM-nya dikasih nama juga Tab lanjut Kemudian isi alamat kemana kartu ATM-nya akan dikirim Isi alamatnya sesuai dengan tempat tinggal temen-temen ya Jangan sampai salah Biar kurirnya gak bingung Kalau udah tab lanjut Lanjut bikin kata sandi Kata sandi ini dipakai setiap temen-temen mau transaksi di aplikasi jenius Terus pin Pin dipakai buat login setiap temen-temen buka aplikasi jeniusnya Dan selesai deh pendaftarannya Nanti kalau muncul pesan begini di layar temen-temen silahkan isi cash tag surutan ya Hehe Sebagai tanda kalau temen-temen daftar itu diajak oleh channel surutan Setelah itu temen-temen bakal masuk ke dashboard akun jenius milik temen-temen Disini tertulis kalau status akun jenius temen-temen belum aktif Silahkan tab aktifasi Kalau gak ngerespon tutup aplikasi jeniusnya dan buka lagi Sementara itu temen-temen juga bakal dapet email dengan keterangan kalau temen-temen udah berhasil daftar akun jenius Dan juga cara untuk mengaktifasi akun jeniusnya Buka lagi aplikasi jeniusnya Masukkan pin yang tadi udah dibuat Setelah sukses login Temen-temen langsung dapet keterangan untuk mengaktifasi akun temen-temen Buat temen-temen yang mager buat pergi ke bank btpn Temen-temen bisa tab pilihan aktifasi dengan video call Terus tab ok Dan jenius bakal ngebuka browser di hp temen-temen Tunggu sampai berhasil terhubung Kalau beruntung temen-temen bakal ngobrol sama petugas jenius yang cewek Cihuy haha Nah dalam percakapan di video call ini Temen-temen diminta berpose dengan ktp temen-temen Kalau ktpnya udah rusak bisa pake sim atau paspor Terus temen-temen juga diminta untuk menyebutkan nomor nick ktpnya Terus yang terakhir Temen-temen juga harus menyebutkan nama gadis ibu kandung temen-temen Dan selesai deh Nanti temen-temen bakal dapet email lagi Isinya ngasih tau kalau akun jenius temen-temen udah aktif Juga beberapa info panduan penting lainnya Seperti cara aktifasi kartu ATMnya nanti Kalau udah dateng Cara isi saldo Dan lain-lain Coba buka lagi aplikasi jeniusnya Nah sekarang akunnya udah aktif Disini temen-temen bisa explore sendiri deh menu-menu yang ada di aplikasi jenius ini Nah di bagian menu profil Temen-temen bisa dapetin informasi dasar Seperti nama, nomor rekening, cash tag, email, dan lain-lain Termasuk info NPWP Kalau di awal pendaftaran temen-temen belum mengupload foto NPWP Temen-temen bisa mengupload fotonya disini Pilih menu NPWP Nanti muncul keterangan sama seperti di awal pendaftaran Dan pilih upload NPWP Tab lanjut Terus isi password yang sama seperti di awal pendaftaran Tab submit Terus bakal ngebuka email kayak gini Sisipkan foto NPWP temen-temen disini Kalau udah kirim Nanti di menu profil temen-temen Bakal dapet keterangan kalau NPWP berhasil di-upload Nah di menu card center inilah temen-temen bakal dapet 2 kartu Pertama kartu debit fisik yang akan dikirimkan atau MCard Yang kedua kartu virtual atau e-card Nanti kalau kartu MCardnya udah datang Temen-temen bisa langsung aktifasi lewat menu card center ini Sekaligus bikin pin ATMnya Untuk menu-menu lainnya silahkan temen buka-buka sendiri ya Poin pentingnya Temen-temen harus tau dan ingat nomor rekening Atau cash tag milik temen-temen Pin untuk buka aplikasi jenius Dan juga password yang digunakan untuk setiap transaksi Semuanya sudah temen-temen buat di awal pendaftaran Silahkan disimak dengan teliti proses pendaftarannya Jangan sampai ada yang kelewat ya Jadi cukup sekian dulu video tutorial cara bikin akun jeniusnya Semoga bermanfaat dan berhasil ya temen-temen Nanti akan saya coba update Kalau kartu MCardnya udah saya terima So jangan sampai ketinggalan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax